Pembicaraan soal perpanjangan kontrak Fabio Quartararo sudah dilakukan Yamaha sejak akhir musim lalu. Pasalnya, ikatan kerja Quartararo habis pada akhir musim ini. Sempat ada ketegangan dalam negosiasi karena Quartararo merasa belum puas dengan performa motor Yamaha. Namun, pada Kamis 2 Juni, sehari menjelang sesi pendahuluan MotoGP Catalonia 2022, perpanjangan kontrak El Diablo bersama Yamaha akhirnya resmi diumumkan. Quartararo dan Yamaha bersepakat untuk menjalin kerja sama hingga musim 2024 mendatang. Adapun sampai sekarang, masalah motor Yamaha memang belum terselesaikan secara sempurna. Top speed yang bisa dicapai Quartararo masih kalah 10 hingga 12 km per jam dari mesin-mesin tercepat di MotoGP saat ini. Namun, ada perkembangan yang telah dilakukan Yamaha. Terbukti dalam 4 balapan terakhir MotoGP 2022, Quartararo hanya sekali gagal finish podium. Pembalap monster energi Yamaha asal Perancis itu bahkan menang di Portugal. MotoGP Italia pada akhir pekan lalu juga menjadi bukti progres Yamaha. Walaupun hanya finish kedua, saat itu Quartararo sanggup terus memepet Francesco Banyaya sampai lomba selesai. Terima kasih telah menonton!